Kisah cinta menarik terjadi di dusun Tajuk, Tessarobitan, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Piasa Lombok bernama Indra Budiman mampu menaklukkan hati wanita asal Perancis bernama Melisa berawal dari menyaksikan Indra memanjat pohon kelapa. Dilansir oleh Kompas.com, Melisa bertemu pertama kali dengan Indra saat sedang berlibur ke Pantai Kuta Mandalika. Di sana ia bertemu dengan Indra di sebuah restoran tempat Indra bekerja sebagai manajer. Saat di restoran itu, Melisa melihat Indra memanjat pohon kelapa dan kemudian mengambil fotonya. Indra yang mengetahui hal itu meminta agar Melisa mengirimkan foto tersebut ke akun Facebooknya. Dari sana Indra mulai mendekati Melisa lewat chat Facebook. Namun Melisa tak peduli hingga akhirnya ia kembali ke Australia tempat ia kuliah. Hingga pada akhirnya hati Melisa lulu dan ingin kembali ke Lombok untuk menikah dengan Indra. Pada April 2019, Indra dan Melisa melangsungkan pernikahan di Lombok dengan upacara adat suku Sasa. Melisa mengatakan salah satu yang ia suka dari Indra adalah kesederhanaan dan murah senyum. Hal lain adalah kemampuan Indra dalam memanjat pohon. Hal itu Melisa sukai karena Melisa jarang melihat hal tersebut di negaranya. Hingga kini pasangan Melisa dan Indra sudah dikaruniai seorang anak bernama Aitam Budiman yang kini berumur 11 bulan. Saat resepsi pernikahan, orang tua dan keluarga dari Melisa datang memberikan doa dan restu atas pernikahan mereka berdua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.